Terima kasih telah menonton Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini edisi Rabu 5 Agustus 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini diantaranya Masyarakat Dusun Nusa Manuk, Desa Fuafuni, Pulau Nusa Manuk, Kecematan Rote Barat Daya Sampaikan sejumlah persoalan ekonomi saat kunjungan kerja Bupati Rotendau. G.B. Hurek Baking melaporkan Sejumlah warga Dusun Nusa Manuk, Desa Fuafuni di Pulau Nusa Manuk, mengharapkan pemerintah Kabupaten Rotendau mengatasi sejumlah persoalan mendasar pada kelayakan hidup warga pulau terluar terdepan NKRI, wilayah Kecematan Rote Barat Daya. Sejumlah masalah pelik yang dihadapi warga pulau kecil terluar terdepan NKRI, wilayah Kecematan Rote Barat Daya itu, diantaranya kebutuhan penerangan listrik, serana transportasi laut, alat tangkap ikan, serta kebutuhan air bersih. Terhadap sejumlah persoalan yang disampaikan, Bupati Rotendau, Paulina Hanikbulu, telah menyarankan warga Dusun Nusa Manuk untuk segera menyampaikan usulan dalam bentuk proposal untuk ditindak lanjuti. Salah satu kebutuhan yang langsung disanggupi pemerintah Kabupaten Rotendau adalah setelah provinsi memberikan bantuan 100 perahu nelayan ukuran kecil, Dusun Nusa Manuk diprioritaskan. Memang Gubernur punya perhatian khusus itu tentang bantuan sampan yang 100 unit itu mudah-mudahan terjawab. Tetapi kalau sampai di kami, tentunya ini menjadi prioritas, karena kami sudah ada di sini. Sementara itu terkait kehidupan warga Nusa Manuk yang umumnya nelayan, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Rotendau, Ben Raifora, mengatakan, Dinas Perikanan Kabupaten Rotendau tahun ini akan segera membantu warga pesisir perahu motor 3 GT ke Tinting yang sudah menjadi program Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Rotendau. Itu kita dari DKP Kabupaten Rotendau, kita memberikan bantuan nanti berupa perahu motor 3 GT, kemudian ke Tinting, segera tahun ini kita realisasikan. Sedangkan untuk pemibitan rumput laut termasuk itu bibit rumput laut, tali, pelampung, dan yang berkenan dengan rumput laut, itu kita akan membantu mereka pada tahun yang akan datang. Dan itu memang sudah merupakan program DKP Kabupaten Rotendau. Pulau Nusa Manuk adalah salah satu gugus kecil terluar NKRI berada di teritorial kecamatan Rotendau Barat Daya berpenduduk 97 jiwa dari 22 kepala keluarga menggantungkan harapan hidup dari usaha laut. Kebutuhan sehari-hari termasuk air minum harus dipasok dari daratan Pulau Rote di desa-desa pesisir pantai pulau. Menyertai kunjungan kerja Bupati Rotendau ke Pulau Nusa Manuk, Wakil Bupati Rotendau, Stefan Semsek, Asisten Satu Sedda Untung Harnyito, dan Kepala Dinas Perikanan Pelautan Kabupaten Rotendau, Bendai Forah. Dari Beranda Selatan NKRI, Gaby Hurek Making melaporkan. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilulai Skodat menegaskan bahwa Birektorat atau ASN merupakan aset dan motor penggerak yang mendesain dan juga merencanakan yang terbaik dalam berbagai aspek untuk mendukung pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya kita ikuti laporan Alotani. Penegasan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilulai Skodat yang menilai bahwa Birokrat atau ASN merupakan tonggak penggerak pembangunan disampaikan ketika menghadiri acara pengukuhan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pertama lingkup pemerintah Provinsi NTT di Gedung Sesando Kantor Gubernur NTT, Senin 3 Agustus 2020. Menurut Gubernur Victor Lai Skodat, Sebat apapun gubernur dan wakil gubernurnya, tanpa ada dukungan semangat kerja dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan para staff untuk melakukan perubahan-perubahan. Maka dirinya memastikan, mimpi besar untuk melakukan perubahan di Provinsi NTT tidak akan tercapai. Dalam catatan sejarah kita, penurut perubahan-perubahan itu, dari setiap kelompok yang ingin bekerja, dan itu kita sebut dengan mimpi kita menghasilkan super team pelayanan pabrik Nusa Tenggara Timur. Ula-ula saya katakan, super mimpi kita tidak butuh, super team dibutuhkan. Karena itu, dalam semangat ini, saya ingin agar Bapak, Ibu, semua yang dipercayakan pada jabatan itu, harus mampu untuk mengembang, melakukan langkah-langkah yang luar biasa inovatif, percepatan-percepatan di lantai. Gubernur NTT Victor Leskoda juga menegaskan bahwa, di dunia manapun program kerjanya berjalan maksimal apabila tidak ada super team kerja yang sulit. Oleh karena itu, pihaknya bersama wakil gubernur telah bertekad terus mendorong ASN lingkup Pemprov NTT terus bergerak melakukan inovasi-inovasi nyata sesuai program kerjanya secara nyata di masyarakat. Tidak ada perubahan di dunia manapun, selama tim kerjanya tidak sulit. Seluruh sejarah kemajuan dunia, itu dilakukan oleh kelompok-kelompok militan. Mereka mengerjakan militan, sangat militan. Waktu, tenaga, pikiran, kemampuan, konsolidasi, lapangan, kuat sekali. Mereka lakukan, ini saya mau pertumbuhan yang perlahan-lahan ini. Mulai lakukan. Pertanyaan saya, apakah berubah? Ya berubah ada. Tapi belum sampai standar gerakan, ibarat mesin. Ini mesin jalan. Itu mesin kayak begitu, itu berarti, wah jadi sudah. Nah, mesin birokrat Provinsi Indonesia Tenggara Timur, hari ini dia belum begitu. Sejumlah pejabat yang dilantik dalam jabatan baru di lingkup Pemprov NTT 2020 di antaranya, asisten pemerintah Seda NTT ditempati oleh mantan karis pendidikan dan kebudayaan, Benyamin Lola. Asisten administrasi umum Seda Provinsi NTT ditempati mantan Kepala Kesbang Pol NTT, Johana Elisa Pali. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT ditempati oleh Linus Lusi. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Leki Fredikoli. Kepala Kesbang Pol NTT ditempati Yohanes Oktovianus. Kepala Dinas Sosial ditempati oleh Jamaludin Ahmad. RR Kupang, Alotani, melaporkan. Eksploitasi dan kekerasan terhadap kaum rentan terutama anak-anak harus segera dihentikan, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, di mana tingkat kekerasan terhadap anak meningkat drastis. Selengkapnya, dilaporkan Rilenpoi. Memperhatikan dan memastikan terpenuhinya perlindungan khusus terhadap kelompok rentan, yakni perempuan, lansia, penyandang disabilitas, terutama anak-anak, sangat dibutuhkan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, yang dapat dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, serta pelayanan kesehatan dan psikosocial. Selain aspek kesehatan, soal COVID-19 yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan pada masyarakat, pandemi ini juga mengakibatkan bertambahnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang juga berdampak terhadap kondisi psikologis mereka. Demikian disampaikan Kepala Komisi Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur, Veronika Atta, kepada RRI. Selama ini, kalau anak yang berhadapan dengan hukum, kami, kalau misalnya pelakunya, pelaku dan korban itu adalah anak, kami sering memberikan penguatan, konsultasi, kemudian kalau memang terpaksa harus ke pengadilan, berarti didampingi, didampingi sampai ke pengadilan. Misalnya kalau memberikan keterangan di kepolisian, itu biasanya didampingi oleh RPA dan mitra-mitranya. Menurutnya, dalam kondisi seperti ini, mereka atau anak-anak tak mengerti apa yang dihadapi. Kuncinya, menjaga rutinitas positif bagi anak-anak apalagi di usia dini. Bahkan di tengah situasi sulit seperti ini, banyak terjadi kekerasan seksual dan anak-anak sulit untuk mengungkapkan karena kondisi dan lingkungan yang mengintimidasi mereka. Selama ini ada kekerasan terhadap anak, terutama kan selama ini kami juga mendampingi kekerasan seksual terhadap anak, dan bagaimana mereka sangat sulit untuk bisa mengungkap dan harus didampingi karena COVID-19. Jadi memang kasus-kasus selama ini sering terjadi baik kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan banyak sekali kekerasan secara psikologis. Data terakhir menunjukkan sepanjang pandemi COVID-19 ini ada sekitar 13 kasus tindak kekerasan dan diskriminasi yang terjadi pada anak yang didampingi secara langsung oleh lembaga perlindungan anak, juga oleh kepolisian. Veronica Ata berharap semua pihak memahami dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak, terutama orang tua sendiri. Jangan justru menjadi pelaku kekerasan terhadap anak, tapi pelindung terbaik untuk anak-anak apalagi di tengah wabah global corona ini. RR Kupang, Rilan Poik melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperkuat upaya pencegahan melalui pemantauan jentik nyamuk di tingkat rumah tangga. Informasi berikut dilaporkan adik adik. Upaya pencegahan penyebaran penyakit malaria maupun demam berdarah oleh pemerintah Kabupaten Sumba Timur terus dilakukan dengan memperkuat upaya pencegahan melalui pemantauan jentik di tingkat rumah tangga. Upati Sumba Timur Gideon Bialijora mengaku daerahnya masih terkategori zona merah penyakit malaria. Untung itu berbagai upaya terus dilakukan pemerintahannya untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada. Dari semua konsentrasi untuk mulai dari tingkat rumah tangga itu penetapan juru jumentik istilahnya. Pemantau jentik di masing-masing rumah. Jadi masing-masing rumah itu sudah ada jumentiknya. Juru pemantau melarianya jentik itu. Sehingga bisa segera dimusnahkan, dibersihkan. Kalau di lepangan itu tidak ada masalah. Masalah sudah membuat kesedaran yang sangat tinggi sampai ke saat ini. Yang saya katakan tadi itu soal memperdarah, tahun lalu itu sekitar sampai lapan ratusan. Meninggal sampai 18 orang. Tapi tahun ini kan hanya 100 lebih. Dan penjentuan tidak ada yang meninggal. Itu ada kesedaran yang, ada kesedaran komunal dari seluruh masyarakat untuk membersihkan lingkungannya. Dalam diarokopi pagi RRI Kupang, Bupati Sumba Timur Gideon Bialijora menjelaskan, upaya lain yang dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit malaria, yaitu dengan pembagian 140 ribuan kelambu secara gratis yang dibeli dari anggaran APBD sebesar 9 miliar rupiah lebih. Selain itu, melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sederatan Sumba, juga telah dilakukan berbagai langkah penjagaan dengan dukungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bisa mewujudkan eliminasi malaria di daerah Sumba pada tahun 2023 mendatang. Pesawat udara milik TNI AU dengan nomor penerbangan C-130 Hercules A-1314 untuk pertama kalinya landing di Bandara Hasan Arbusman ND pukul 13 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah pada selasa siang. Selengkapnya, Harry Epu melaporkan. Pesawat Hercules yang membawa logistik sebanyak 4 tahun tersebut dipiloti Letnal Kolonel Penerbang Julius Marvin yang juga Komandan Skadron Udara 31 Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan dua orang kopilot masing-masing Kapten Penerbang Riki Ah Sihalohong selaku kopilot 1 dan kopilot 2 Letnal 1 Penerbang Rizki Wahyu serta navigator Mayor Nav Didi. Menurut pilot Letnal Kolonel Penerbang Julius Marvin, saat dikonfirmasi wartawan terkait maksud kedatangan timnya saat istirahat di ruang tunggu VIP Bendara Haji Hasan Arbusman ND mengatakan kehadiran timnya di Kabupaten ND adalah untuk mendukung pelaksanaan pelangi Nusantara yang akan dilaksanakan tanggal 12 Agustus 2020 mendatang di Kabupaten ND. Yang menjelaskan saat mendapat perintah pihaknya segera mencari data-data terkait Bendara Haji Hasan Arbusman ND dan melakukan penghitungan-penghitungan serta mempelajari geografis untuk mengetahui kemampuan pendara Haji Hasan Arbusman ending ketika didarat di pesawat terkules. Kami memang mendapat perintah untuk melaksanakan tes landing di Bandara ND untuk mendukung kegiatan pelangi Nusantara yang akan dilaksanakan tanggal 12 rencana. Kemudian tentu saja dengan perintah yang diberikan, kami segera mencari data-data yang terkait dengan kemampuan bandara. Kemudian kami melaksanakan penghitungan-penghitungan dan mempelajari geografi Bandara ND apakah memungkinkan pesawat Hercules bisa landing di ND. Kemudian puji Tuhan kami juga sudah landing. Dikatakan Julius Marvin secara umum kecepatan angin saat landing cukup tenang sehingga pesawat mendarat dengan mulus. Kegiatan pelangi Nusantara ini demikian Julius membuktikan bahwa TNI selalu eksis dan dekat dengan masyarakat. Sementara logistik yang dibawa dalam penerbangan kali ini, kata Julius, berupa bahan makanan dan alat pelindung diring yang akan digunakan selama pelaksanaan kegiatan pelangi Nusantara. RRI ND yang dihapung melaporkan. Mendengar demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!